Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu Selamat datang di channel Kang Mas Urib Semoga hari ini panjenengan semua hidup dalam damai, tentram serta dilimpahkan reseki gemahri pahloh jinawi Amin Yarobal Alamin Dalam video ini saya akan membahas Misteri Istana Kerajaan Majapahit, konon lebih mewah dari milik raja-raja di Eropa dan hilang secara gaib Majapahit adalah sebuah kerajaan besar yang wilayahnya sampai meliputi Nusantara Semenanjung Malaya hingga Kepulauan Filipina Namun letak pasti dan keberadaan Istana Kerajaan Majapahit ini belum diketahui hingga saat ini Selama puluhan tahun para arkeolog mencari letak keberadaan Istana Kerajaan Majapahit Namun hingga kini belum ada bukti-bukti yang kuat mengenai keberadaannya Untungnya ada beberapa catatan mengenai Istana Kerajaan Majapahit Dari seorang petualang Italia Odorico da Pordenone, Empu Prapanca, dan catatan Laksama Nacengho Odorico da Pordenone, seorang biarawan yang bertugas mengabarkan Injil Dan mengunjungi Persia, Turki, Iran, Sumatera hingga sampai ke Majapahit Pada masa kekuasaan Prabu Jaya Negara Kunjungan Odorico ke Majapahit dilakukan sekitar tahun 1321 Dan lalu ia mencatat mengenai Istana Kerajaan Majapahit Dari segi struktur dan bahan yang digunakan yang lebih mewah dari Istana Raja-Raja di Eropa Bukan hanya dari bahan yang mewah saja Istana Majapahit ternyata dilapisi emas Raja Jawa memiliki sebuah istana besar, mewah dan yang paling menakjubkan dari yang pernah saya lihat Hal itu mengutip dari catatan petualang Italia tersebut Kemudian narasi itu melanjutkan, seluruh dinding bagian dalam dilapisi oleh emas yang ditempa Dan lapisan perak di mana ada gambar-gambar ksatria diukir pada lapisan emas Setiap ksatria dihiasi dengan mahkota emas kecil yang bertahtakan beragam batu mulia Atap istananya terbuat dari emas murni dan seluruh ruangan bawah dihiasi oleh lempeng-lempeng Yang dibuat dari emas dan perak, lanjutnya lagi Informasi mengenai Istana Kerajaan ini juga pernah dibuat oleh Empu Prapanca Dalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 Empu Prapanca mencatat bahwa ada sebuah bangunan yang berstruktur besar, tinggi dan mewah seperti kesaksian Odoriko Ada juga balai witana tempat tahta yang berhias serba indah Keindahan istana bagai berada di kahyangan dan tak bisa dibandingkan kemewahannya Semua bangunannya bertiang tinggi nan koko berukir indah berwarna-warni Temboknya terbuat dari bata merah bergambar aneka lukisan dan genting serta atapnya semarak di pandang mata Ada pula catatan lain dari Mahua, seorang jurutulis dari Laksamana Cheng Ho yang melaksanakan ekspedisi ke Majapahit Dalam catatannya yang diterbitkan tahun 1461 saat Majapahit diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk yang memiliki istana yang luas dan mewah Namun kenapa istana kerajaan yang besar bisa sirna begitu saja? Padahal istana-istana di Eropa masih bertahan sejak ratusan bahkan ribuan tahun hingga saat ini Apakah istana Majapahit sebenarnya dibangun dari bata dan kayu hingga mudah lapuk Tak seperti bangunan candi yang terbuat dari batu Atau mungkin istana ini hancur akibat bencana alam Ada pula yang menyebutkan bahwa kehancuran istana Majapahit akibat perang paregrek Perang saudara antara para pewaris kerajaan Ada pula yang menyebutkannya dengan hal mistis Konon istana itu hilang begitu saja atau moksa secara gaib seperti halnya Mahapati di kala era Mahapati Gajah Mada Atau istana ini memang sengaja dihilangkan dari peradaban oleh bangsa-bangsa asing Yang menjajah untuk menutupi bahwa Nusantara pernah jaya pada tujuh abad lampau Walahualam